Intro Memanas terkait dengan sebuah video yang berdurasi hitungan menit tapi dikabarkan mampu membuat sekelas sekedarokan hilir ikut terseret dalam cuplikan video tersebut. Pasalnya video yang diduga mampu menyeret nama sekedarokan hilir itu berkaitan dengan sebuah adegan panas yang dianggap mampu merusak karir dirinya yang saat ini menduduki jabatan sebagai sekretaris daerah. Menanggapi hal itu wartawan sudah melakukan konfirmasi terhadap sekedarokan hilir melalui via WhatsApp. Namun sayangnya hingga 25 Maret 2024 belum ada jawaban dari sekedarokan hilir karena pesan tersebut masih contren satu. Tak hanya sebatas itu guna kejelasan dari pemerintah daerah terkait persoalan tersebut publik mendatangi kabak umum yang dipimpin oleh Syamsuri SHMSI. Dalam penjelasannya Syamsuri menyebut terhadap video yang saat ini vilar di kalangan masyarakat luas terindikasi suatu pemerasan terhadap sekedarokan hilir yang tak lain adalah pimpinan kita. Syamsuri juga menyebutkan bahwa terkait persoalan tersebut Bupati Rokan Hilir tentunya sudah bersikap terhadap hal ini hingga berujung pada APH dalam kurung aparat penegakan hukum guna mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Secara pribadi saya tidak yakin atas perbuatan yang sedemikian dilakukan oleh Pak Fausi Sekedar Rokan Hilir. Namun terlepas dari persoalan yang saat ini sedang menyebar di kalangan masyarakat luas. Saya berharap agar masyarakat bisa menahan diri terutama bagi ASN maupun honorer. Dan biarkan pemerintah serta aparat penegak hukum yang menyelesaikan masalah ini. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, reporter Pak Lapa TV Handoko Afri Yadi melaporkan. Saya berkunjung dan bertiket baik untuk konfirmasi terkait pemberitaan atas video viral yang sudah viral di media dan masyarakat. Kami sebagai bawahan, saya Syamsuri, Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menyampaikan bahwa kita harus menahan diri terlebih dahulu. Kita harus selektif melihat pemberitaan atau video yang beredar. Kita tidak boleh melakukan justifikasi sendiri sepihak. Kita tunggu pernyataan lebih lanjut dari beliau. Mengingat sebelumnya beliau sudah menyampaikan bahwa video itu tidak benar. Dan kemudian Bapak Bupati Rokan Hilir, Bapak April Sintong SIP MSI telah memberikan petegasan bahwa ingin melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Apabila Bapak Syedah kami dilakukan upaya pemerasan dari pihak-pihak yang tidak berwajib, maka pihak berwajiblah yang akan memproses secara hukum. Nah, membawahi kepegawaian di sekretariat daerah, menghimbau kepada seluruh ASN dan tenaga honorer yang khususnya yang berada di sekretariat daerah untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana konstelasi birokrasi yang ada di Rokan Hilir dan tidak ikut-ikutan karena kita tidak tahu kebenaran itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!